KITAB IMAMAT Dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan Lalu anak-anak Harun imam-imam itu Haruslah menyeramkan darahnya pada mesbah sekelilingnya Kemudian dari korban keselamatan itu Ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut Dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu Sebagai korban api-apian bagi Tuhan Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya Yang ada pada pinggang dan umbay hati Yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mesbah Yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api Sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan Adalah dari kambing domba Seekor jantan atau seekor betina Haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercelah Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya Ia harus membawanya ke hadapan Tuhan Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu Dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan Lalu anak-anak Harun harus menyeramkan darahnya pada mesbah sekelilingnya Kemudian dari korban keselamatan itu Ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan Yakni sekenap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat pada tulang belakang Dan lemak yang menyelubungi isi perut Dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu Dan lagi kedua buah pinggang Dan lemak yang melekat padanya Yang ada pada pinggang Dan umbay hati yang harus dipisahkannya Beserta buah pinggang itu Imam harus membakarnya di atas mesbah Sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan Jikalau persembahannya seekor kambing Ia harus membawanya ke hadapan Tuhan Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu Dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan Lalu anak-anak Harun harus menyeramkan darahnya pada mesbah sekelilingnya Kemudian dari kambing itu Ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut Dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu Sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya Yang ada pada pinggang dan umbay hati yang harus dipisahkannya Beserta buah pinggang itu Imam harus membakar semuanya itu Di atas mesbah Sebagai santapan berupa korban api-apian Menjadi bau yang menyenangkan Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan Inilah suatu ketetapan untuk selamanya Bagi kamu turun-temurun Di segala tempat kediamanmu Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan dalah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!